selamat menikmati di handphone kemudian kita masuk di kontak itu ada nomor defaultnya itu ambulans, polis dan juga taksi nah disini belum ada mekanik dan juga ok jack ya brother ya dan kita akan menambahkan 2 nomor itu ke dalam handphone kita tapi sebelum gue membagikan tip and tricknya jangan lupa buat kalian yang belum klik tombol subscribe klik dulu tombol subscribe dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel Angga Ariska dan jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk kalian jangan lupa di klik like dan juga share ke teman-teman kalian dan jika kalian memiliki pertanyaan jangan lupa untuk komen di kolom komentar jika gue tidak sibuk gue pasti akan membalasnya ok brother ok jadi disini untuk handphonenya gue close dulu ya disini kalian bebas mau setting ketika di dalam server ataupun kalian harus keluar server dulu dan disini gue tidak keluar server dan gue langsung setting jika player gue sudah di dalam server ya brother ya jadi kita masuk ke dalam folder server ke dalam folder gcpon ya ok alcom kemudian gcpon nah di folder gcpon ini kita masuk ke bagian html kemudian statistik kemudian masuk ke bagian config dan config gson kita open ya oke brother config gsonnya sudah terbuka dan disini semua konfigurasi yang ada di dalam handphone kita seperti contohnya disini ada background dan ini gambar-gambar background yang bisa kita gunakan di dalam handphone kita ada beberapa background yang tersedia dan kita bisa kostum background kita juga kemudian ada untuk warna kemudian ada untuk warna case ya contohnya seperti ini nah warna case warna ringkir yang di pinggir hp kemudian sonido ini untuk ringtone yang ada di hp dan untuk menambahkan kontak favorit kita itu di bagian service call dan juga default kontak tapi sebelum kita lanjut kalian terlebih dahulu harus memiliki logo yang akan kita masukkan ke dalam folder image dan kemudian icon app jadi disini gue udah ready untuk logo mekanik dan juga logo ok jack ya disini dua gue langsung copy kan logo mekanik dan juga ok jack png ini ke dalam folder image cgcpon oke html, statistik, kemudian image lalu kita masuk ke bagian icon app dan kita pastikan saja di dalam icon app nah jika sudah seperti ini kita balik ke config json visual studio code untuk ok jack jika kalian menggunakan taksi maka yang taksi jangan kalian otak atik dan jika kalian tidak menggunakan taksi maka yang taksinya kita ubah ya jadi taksinya kita jadikan ok jack untuk background colornya biarkan yellow atau kita ganti jadi orange kemudian icon html, static, image, icon app, taxi.png karena kita tidak menggunakan taksi maka kita gunakan ok jack lalu yang bawahnya biarkan default dan numbernya kita ganti menjadi ok jack kita scroll ke bawah nah di bawah juga ada yang di default kontaknya numbernya ok jack kemudian displaynya itu taksi kita jadikan ok jack background colornya oran icon jadi ok jack dan untuk menambahkan kontak baru yang belum ada kita bisa meng-copy apa yang ada di sini atau kita bisa ketikan yang baru jadi ini kita ketikan yang baru ya oke langsung kita enter saja kita enter dua kali kemudian kita buka tanda kurung terlebih dahulu oke kita tap kemudian enter tanda petik dua atas display kemudian tanda ketik lagi kita berikan namanya mekanik koma enter background color kita kasih warna yellow saja ya untuk si mekanik icon html slash statik slash img slash icons underscore app slash nama file logo dari mekaniknya oke seperti gue disini namanya mekanik dot bng kemudian koma enter sub menu tanda kurung yang petak ya kemudian kita buka kurung lagi enter tanda petik title kirim pesan anda oke kita lupa komanya event name titik dua kemudian isx underscore addon underscore gcpon titik dua call koma lagi enter tipe number numbernya kita isikan sesuai nama jobnya ya oke disini untuk mekanik berarti mecanik oke jika sudah jangan lupa tambahkan koma di bawah sini kemudian kita save dan kita scroll ke bawah untuk ok jacknya kita tambahkan koma dulu kemudian kita enter kita buat baru number untuk numbernya mekanik sesuai yang ada di database ya namanya ini display mekanik background color yellow koma icon slash html slash static slash img slash icon underscore app mekanik dot png oke jika kalian sudah mengisi semuanya sesuai disini kalian langsung save saja untuk config gsonnya oke jika sudah sekarang kita buka resource si gcpon nah oke di resource luag gcpon ini belum ada untuk logo mekanik dan juga logo ok jack ya kita search disini belum ada mekanik belum ada logonya kemudian oke jack juga belum ada logonya dan kita harus menambahkan juga lokasi logo itu di dalam resource luag ini oke kita tambahkan saja di bawah borado png kita enter kemudian html slash static slash img slash icons underscore app underscore mechanic dot png kemudian koma satu lagi oke jack ya static img icons app kemudian oke jack dot png jangan lupa komanya ya oke jika sudah kita save dan sekarang kita akan restart untuk script gcponnya tapi sebelum kita melakukan restart script gcponnya kita masuk ke server data kemudian cc files kita cari file folder gcpon yang ini kita delete dulu untuk charge nya gcpon oke jika sudah ter delete kita masuk ke cmd kita ketik refresh baru kita ketikan ensure gcpon dan enter nah jika sudah ada starter resource gcpon kita masuk ke server kemudian kita cek lagi apakah nomor kontak default itu sudah bertambah oke kita buka kontak nah sekarang sudah ada ya mekanik dan juga oke jack dan untuk oke jack sendiri itu logonya tidak tampil jadi kalian bisa mengganti logonya yang lain karena tidak sinkron dengan gcpon atau ditolak oleh script gcponnya oke brother semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan jika kalian ingin menambahkan yang lainnya kalian silahkan tambahkan di bawah dan untuk nomornya itu sesuaikan dengan nama job yang ada di database oke brother thank you buat kalian yang masih stay tune di channel Angga Ariska dan semoga video ini bermanfaat jangan lupa di klik like dan subscribe buat yang belum subscribe oke brother akhir kata gue Angga Ariska mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di video selanjutnya see you bye bye bye